Seruling perak sepasang walet jilid 19. Ternyata yang muncul itu adalah si Yau Bin Sanjin Limong Pai dan empat orang lainnya adalah si Penghek. Ciyok Giyok Yien tahu jelas bagaimana kepandayan mereka. Untuk melawan si Penghek saja tidak sanggup, apalagi ditambah si Yau Bin Sanjin Limong Pai. Setelah mundur beberapa langkah, Ciyok Giyok Yien mengeraskan hatinya lalu berdiri tegak sambil menatap mereka berlima. Si Yau Bin Sanjin Limong Pai tertawa gelap seraya berkata, Di mana-mana manusia pasti akan bertemu, tak disangka kita bertemu kembali di sini walau dalam hati Ciyok Giyok Yien ada rasa gentar, namun di wajahnya tetap tampak gagah, sepasang matanya bersinar terang. Setelah bertemu di sini, lalu mau apa sahutnya? Si Yau Bin Sanjin Limong Pai tertawa terkekeh. Terlebih dahulu aku mengucapkan terima kasih padamu, karena tempo hari kau memapahku sampai ke Kuliliah Lingsi. Kebaikan itu masih belum kubalas, dia memandang Ciyok Giyok Yien. Tak ku sangka ilmu rias wajahmu itu cukup hebat. Maling tua, hari itu kalau aku tidak melihatmu terluka parah, aku pasti tidak melepaskanmu bentak Ciyok Giyok Yien. Si Yau Bin Sanjin Limong Pai tertawa gelap. Aku pun tahu, kalau waktu itu kepandayanmu tidak punah, tentu aku tidak dapat melepaskan diri, dan hari ini kita pasti tidak bertemu di sini, Ciyok Giyok Yien diam, tapi wajahnya tampak bengis sekali. Bocah, kau harus tahu diri, cepat keluarkan kata Ciyok Giyok Yien. Ciyok Giyok Yien tertegun. Kau jangan berpura-pura maling tua, bicara harus ada ujung pangkalnya, jelaskanlah benda dari Ciyok Giyong. Ciyok Giyong tidak salah benda apa itu. Pokoknya serahkan benda itu, aku akan mengampuni nyawamu, jadi kau masih bisa balas dendam kelak. Sekarang juga aku akan menuntut balas dendamnya Bocah, kau boleh coba sepasang metu Ciyok Giyok Yien membara, pertanda hawa amarah sudah memuncak. Dia berkertak gigi seraya membentak. Tua bangka, sambut seranganku. Laksana kilat Ciyok Giyok Yien melancarkan ilmu pukulan Hang Louis M. Chiang. Akan tetapi Xiaobin Sanjin Limong Pai dan si Penghek tertawa dingin dan mendengus. HMMM di saat bersamaan, mereka telah menghindari serangan Ciyok Giyok Yien. Setelah menghindar, Xiaobin Sanjin Limong Pai juga menjulurkan tangannya untuk menyambar baju Ciyok Giyok Yien. Ciyok Giyok Yien menyimpan kitab cucian dan potongan kain di dalam bajunya, maka bagaimana mungkin dia membiarkan Xiaobin Sanjin Limong Pai menyambar bajunya? Maka dia langsung mencelat ke belakang, mengelak sambaran tangan Xiaobin Sanjin Limong Pai. Justru di saat ini si Penghek berempat telah mendorongkan telapak tangan masing-masing ke arah Ciyok Giyok Yien. Dapat dibayangkan betapa dasyatnya tenaga dorongan itu. Bahkan juga amat dingin sekali, sulit dilawan. Ciyok Giyok Yien terhuyung-huyung ke belakang beberapa langkah dengan badan menggigil kedinginan. Sedangkan Xiaobin Sanjin Limong Pai tidak menyanyiakan kesempatan itu. Dia langsung menjulurkan tangannya untuk mencengkeram lengan Ciyok Giyok Yien lalu tertawa gelak. Suara tawanya amat keras, menusuk telinga dan amat tak sedap didengar. Di saat bersamaan dia pun membentak. Bocah, kau, di saat lengannya hampir tercengkeram, mendadak badan Ciyok Giyok Yien terpental ke atas. Ternyata dia sudah terkena angin pukulan yang dilancarkan si Penghek. Habislah serunya memilukan. Badannya melayang bagaikan layang-layang putus ke dalam jurang yang amat gelap. Di saat bersamaan terdengar suara seruan di tempat jauh. Adik, adik, tampak sosok bayangan merah melayang turun di tempat itu. Siapa bayangan merah itu? Tidak lain adalah Heng Tian Cheng. Dengan sepasang metu berapi-api wanita itu membentak berbagai kan guntur. Kalian para penjahat, bayar nyawa adikku sembari membentak, dia pun menyerang si Penghek. Mendadak Siao Bin Sanjin Limong Pai membentak. Berhenti si Penghek segera berkelit, sedangkan Heng Tian Cheng masih dalam posisi menyerang. Sepasang matanya melotot, sehingga wajahnya yang amat buruk itu tampak menyeramkan. Heng Tian Cheng, apa hubunganmu dengan dia? Tanya Siao Bin Sanjin Limong Pai. Dia adalah adikku, maling tua. Cepat bayar nyawa adikku sahut Heng Tian Cheng. Sambil melancarkan sebuah pukulan ke arah Siao Bin Sanjin Limong Pai, Perlu diketahui, dalam jiwa Heng Tian Cheng, Cio Giyok Yien merupakan orang yang tak boleh hilang. Kini Cio Giyok Yien terpukul jatuh ke dalam jurang oleh para anggota perkumpulan Seng Yen Hwee, bagaimana mungkin masih bisa hidup. Karena itu, Heng Tian Cheng menyerang Siao Bin Sanjin Limong Pai dengan sepenuh tenaga dan tampak nekat sekali. Siao Bin Sanjin Limong Pai tertawa dingin. Heng Tian Cheng, orang lain takut kau, tapi Lohu justru tidak usai berkata, dia pun menangkis pukulan Heng Tian Cheng. Perlu diketahui, Heng Tian Cheng merupakan wanita iblis dunia persilatan yang amat terkenal. Mengenai kepandainya, sudah pasti amat tinggi dan luar biasa. Setelah menangkis serangan itu, Siao Bin Sanjin Limong Pai terpaksa menyurut mundur karena Heng Tian Cheng menyerangnya dengan bertubi-tubi dan amat dasyat. Sesungguhnya kepandain Heng Tian Cheng masih lebih rendah setengah tingkat dari Siao Bin Sanjin Limong Pai. Namun saat ini Heng Tian Cheng sudah nekat sehingga membuat Siao Bin Sanjin Limong Pai terdesak mundur. Si penghek yang menyaksikan itu segera maju dengan serentak. Hei, nenek pot buruk, kau harus mati bersama bocah itu bentak hian penghek. Si penghek langsung menyerangnya. Walau Heng Tian Cheng berkepandain tinggi, namun tetap tidak sanggup melawan mereka. Kini pakaiannya sudah berlumuran darah. Akan tetapi dia tetap berkertak gigi melawan mereka, sebab hatinya amat sakit melihat Chok Giok Yien terpukul jatuh ke dalam jurang. Mendadak terdengar suara jeritan. Ternyata Heng Tian Cheng terpukul jatuh di tanah. Waah darah segar tersembur dari mulutnya, namun cepat sekali dia telah meloncat bangun. Selama ini Heng Tian Cheng jarang bertemu lawan yang setimpal. Tapi kini keadaannya justru amat mengenaskan. Karena itu bagaimana dia tidak gusar? Aku akan mengadu nyawa dengan kalian bentaknya dengan suara gemetar sambil mencelat ke depan. Saat ini keadaannya sudah menyerupai hantu penasaran. Rambutnya awut-awutan, mulutnya berdarah dan pakaiannya juga sudah berlumuran darah. Kelihatannya Heng Tian Cheng akan binasa di tangan Xiao Bin Sanjin Limong Pai dan si Penghek. Namun mendadak terdengar suara siulan nyaring menembus angkasa lalu tampak sesosok bayangan melayang turun di tempat itu. Siapa orang yang baru muncul itu? Ternyata si bongko arak. Begitu melihat orang tua bongko itu, Xiao Bin Sanjin Limong Pai dan si Penghek segera bersiul kemudian melesat pergi. Bayar nyawa adikku bentak Heng Tian Cheng. Ketika dia baru mau melesat pergi mengejar mereka, si bongko arak langsung menjegahnya. Hui Fang Fang, kau bilang apa tanyanya dengan suara dalam. Sepasang macu Heng Tian Cheng memerah. Aku bilang apapun ada hubungan apa denganmu. Cepat minggir. Aku tidak bisa melepaskan mereka. Wanita itu segera mendorongkan sepasang telapak tangannya ke depan. Si bongkok arak mengibaskan tangannya, membuat Heng Tian Cheng terdorong ke belakang tiga langkah. Sedangkan si bongkok arak tetap menghadang di hadapannya. Hui Fang Fang, kau jelaskan dulu baru pergi katanya dingin. Heng Tian Cheng tahu bahwa dirinya bukan tandingan si bongkok arak, maka berdiri diam di tempat. Wah ah ah tiba-tiba mulut Heng Tian Cheng menyemburkan darah segar lagi. Kau terluka tanya si bongkok arak. Tidak salah, sebetulnya apa gerangan yang terjadi. Ciok Giok Yei En terpukul jatuh ke dalam jurang oleh mereka. Hah? Sungguh seru si bongkok arak terkejut. Buat apa aku membohongimu? Kau jalan bersamanya tidak? Bagaimana kau tahu aku menyaksikannya? Si bongkok arak menghela nafas panjang lalu berkata dengan nada sedih. Habislah. Itu jurang maut. Kalaupun tidak mati, juga sulit keluar dari situ. Kelihatannya, dia menatap Heng Tian Cheng. Hui Fang Fang, kini dia telah mati. Seharusnya kau tidak usah merindukannya lagi, itu adalah urusanku jadi kau mau apa aku akan menuntut balas dendamnya, biar aku mati bersamanya. Mendengar itu, sekujur badan si bongkok arak menjadi merinding. Orang tua bongkok itu tidak menyangka bahwa Heng Tian Cheng begitu mencintai Kyok Gyok Yien. Akhirnya dia bergumam perlahan. Jodoh yang terlarang kau bilang apa tanya Heng Tian Cheng. Hui Fang Fang, tahukah kau dia keturunan siapa keturunan siapa keturunan? Si bongkok arak mengjelenggelengkan kepala. Dia sudah mati, percuma ku katakan, usai berkata begitu, si bongkok arak langsung melesat pergi. Sedangkan Heng Tian Cheng berjalan ke pinggir jurang itu. Sambil menangis terisak-isak. Sampai di pinggir jurang, dia memandang ke dalam. Air matanya tampak berderai-derai. Beberapa saat dia memandang ke dalam jurang, kemudian bergumam. Adik, kakak pasti membalas dendamu itu usai bergumam, dia lalu duduk di pinggir jurang dan memejamkan matanya untuk beristirahat sejenak. Tak terasa dua hari sudah berlalu, namun Heng Tian Cheng masih duduk di pinggir jurang itu. Kadang-kadang dia memandang ke bawah, berharap dapat melihat sesuatu di bawah jurang itu. Namun jurang itu amat dalam, sehingga dia tidak dapat melihat jelas. Kadang-kadang dia pun pasang kuping, mendengarkan dengan seksama, tapi juga tidak mendengar suara apapun. Akhirnya Heng Tian Cheng betul-betul putus asa. Dia memandang satu kali lagi ke bawah, barulah melesat pergi. Ketika Heng Tian Cheng baru melesat pergi, dari balik batu besar muncul seseorang, ternyata si bongko arak. Orang tua bongko itu minum beberapa teguk araknya lalu mendekati pinggir jurang. Dia memusatkan penglihatannya ke bawah jurang, namun juga tidak dapat melihat jelas ke bawah. Orang tua bongko itu biasanya di hadapan orang lain selalu berlaku konyol dan seperti linglung. Tapi mengenai mati hidupnya Chiok Gyok Yien, kelihatannya amat penting baginya. Dia berharap akan terjadi suatu kemujizatan atas diri Chiok Gyok Yien. Karena itu tanpa sadar mulutnya bergumam. Tampang si Yau Kun tidak kelihatan pendek umur. Seandainya si Yau Kun masih punya harapan hidup, bagaimana Kero memisahkannya dengan hui Fang Fang dia menjelenggelengkan kepala. Sulit. 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 Kecuali, si bongkok arak berhenti bergumam. Keningnya tampak berkerut-kerut, seakan sedang memikirkan sesuatu. Akhirnya menghela nafas panjang seraya berkata, Yah, bagaimana nanti saja? Usai berkata begitu, dia langsung melesat pergi. Namun perasaan dalam hatinya amat tercekam. Karena si Yau Kun terpukul jatuh ke dalam jurang, boleh dikatakan tidak akan selamat. Kecuali terjadi suatu kemujizatan. Kalau tidak, jangan harap bisa hidup. Sejak si bongkok arak pergi suasana di pinggir jurang itu berubah menjadi sunyi. Kejadian tiga hari yang lalu meninggalkan sebuah sejarah di puncak gunung tersebut. Tapi sejarah itu hanya diketahui beberapa orang saja. Terutama bagi Hang Tian Cheng sejarah itu terukir dalam ingatannya. Padahal dia mendengar kabar dari dunia persilatan, bahwa Ciok Giok Yen dilukai seorang gadis misterius sehingga kepandainya punah. Kemudian mendengar lagi kabar, bahwa Ciok Giok Yen menuju ke arah barat. Karena itu, tanpa menghiraukan apapun dia terus mengejar ke arah barat. Dalam perjalanan dia mendengar suara bentakan orang, maka segera menuju ke arah suara bentakan itu. Justru tidak terpikirkan, Ciok Giok Yen terpukul jatuh ke dalam jurang oleh Siobin Sanjin dan Si Penghek. Betapa duka hatinya. Hatinya boleh dikatakan remuk menyaksikan kejadian tersebut. Kini dia telah meninggalkan tempat itu dengan membawa duka yang amat dalam. Wanita iblis itu selamanya tidak pernah menaruh cinta terhadap siapapun. Namun terhadap Ciok Giok Yen justru menaruh cinta murninya. Kini hatinya telah hampa, tidak memperoleh apapun. Di saat seperti itulah seorang wanita memang harus dikasehani. Akan tetapi sepasang tangan Hang Tian Cheng berlumuran darah. Entah sudah berapa banyak orang yang mati di tangannya. Maka tidak ada orang yang menaruh kasihan dan simpati padanya. Sementara Seng waktu terus berlalu. Sedangkan di dunia persilatan timbul lagi suatu badai. Timbulannya badai itu tidak lain adalah karena perbuatan Hang Tian Cheng. Dia seperti sudah gila, membunuh orang baik golongan putih maupun golongan hitam. Entah berapa banyak orang yang mati di tangannya, terutama para anggota perkumpulan Seng Yen Hoi E. Bagaimana Ciok Giok Yen yang terpukul jatuh ke dalam jurang? Apakah dia masih hidup? Semula ketika jatuh, dia masih dalam keadaan sadar dan membuka matanya lebar-lebar, berharap dapat meraih sesuatu agar nyawanya bisa selamat. Tapi tak disangka dinding jurang itu amat licin. Lagi pula jaraknya beberapa depa, sehingga tangannya tak dapat meraihnya. Itu membuatnya putus asa. Habislah nyawaku katanya sambil menghela nafas panjang. Dia memejamkan sepasang matanya, menunggu ajal datang menjemputnya. Berselang beberapa saat, mendadak sekujur badannya terasa sakit sekali, akhirnya dia pingsan. Sejak Ciok Giok Yen berkecimpung di dunia persilatan, memang tidak pernah merasa tenang dan aman, boleh dikatakan selalu mengalami marah bahaya dan bergumur dengan maut serta kematian. Dari mulut si bongkok arak menyebutnya si yao kun, cuan muda. Dapat dibayangkan asal-usulnya amat luar biasa. Karena itu apabila dia tidak memikul tugasnya kelak. Kehidupan manusia di dunia memang demikian. Kalau manusia mampu menerima segala penderitaan maupun percobaan, barulah akan membuat dirinya bertambah-tambah dan menambah pengalamannya dalam kehidupannya. Suatu penderitaan maupun percobaan justru merupakan hikmah dalam kehidupan manusia. Sementara Chiok Giok Yen yang telah pingsan itu entah berapa lama kemudian mulai siuman perlahan-lahan. Dia merasa dirinya melayang-layang sepertinya berada di dalam sebuah perahu. Namun dia juga merasa seperti berada di keluarga Tong ketika masih kecil, bersama B.E. Honping memanjat ke atas pohon, terayun-ayun terhembus angin. Chiok Giok Yen mulai berpikir, merasa bukan itu. Namun sesungguhnya dirinya berada di mana? Dia betul-betul bingung. Berselang beberapa saat, mendadak dia teringat akan suatu kejadian, yakni dirinya terpukul jatuh ke bawah jurang oleh Siau Bin Sanjin Limong Pai dan si Penghek. Hatinya tersentak setelah teringat akan kejadian tersebut. Kemudian dia berkata dalam hati, Iya, aku sudah mati, karena rohku melayang-layang tiada tempat untuk berteduh. Kemudian dia berpikir lagi, semua budi dan dendam juga telah berakhir. Sampai di sini, semua kenangan masa lalu maupun kejadian yang menimpa dirinya terus bermunculan di pelupuk matanya. Akan tetapi ada satu hal yang membuatnya amat berduka, yaitu walau sudah mati, tapi justru masih belum tahu sebetulnya dia keturunan siapa. Kalau begitu, tetap tidak bisa mencari kedua orang tuanya. Dia menghela nafas panjang, lalu membuka matanya perlahan-lahan. Sungguh di luar dugaan, ternyata dirinya terbaring di atas sebuah batu. Dia merasa heran, kemudian membalikan badannya ingin bangun. Akan tetapi mendadak dia merasa seluruh tulangnya seperti telah remuk. Aduh, sakit sekali jeritnya. Di saat bersamaan, sekonyong-konyong terdengar suara yang telah dikenalnya. Kau sudah siuman cok giok yein segera membuka matanya lebar-lebar. Dilihatnya sosok bayangan wanita diselimuti kabut hijau. Itu membuatnya merinding. Bukankah aku sudah mati kau tidak mati, sahut bayangan itu. Hah? Aku dulu mati seru cok giok yein tak tertahan. Ya, tempat apa ini jurang maut, jurang mautnya, lo ciam poe yang menyelamatkanku. Tidak dapat dikatakan aku menyelamatkanmu, melainkan kau yang memang belum seharusnya mati, ucapan bayangan itu berhenti sejenak. Kau merimba persilatan yang tahu jurang maut ini dapat dihitung dengan jari, juga tiada seorang pun yang dapat keluar masuk jurang ini, mendengar itu cok giok yein menghela nafas panjang. Kalau begitu, tidak seharusnya lo ciam poe menyelamatkanku, katanya. Maksudmu kalau aku tidak dapat keluar dari jurang ini, berarti seumur hidup akan hidup di sini, jadi tiada artinya sama sekali, apa maksud ucapanmu itu maksudku, masih banyak urusan yang harus ku selesaikan, tentang ini kau tidak usah cemas, aku punya akal agar kau dapat keluar dari tempat ini, punya akal ya. Sekarang kau tidak usah banyak berpikir, karena badanmu belum pulih. Baik-baiklah beristirahat, Tentunya punya jalan untuk keluar, Usai berkata, bayangan itu berkelebat dan dalam sekejap sudah hilang. Ciyok giok yein tetap berbaring di atas batu. Dia menengok ke sana kemari, ternyata dirinya berada di dalam sebuah ruang batu. Kemudian dia memejamkan mata, mulai menghimpun hawa murninya. Kira-kira setengah hari, rasa sakit di badannya mulai berkurang. Ketika dia membuka mata, justru melihat sosok bayangan kehijau-hijauan berdiri di depannya. Begitu melihat ciyok giok yein membuka mata, dia segera berkata, Mungkinkah sudah lapar, makanlah. Setelah itu himpun lagi hawa murnimu. Ciyok giok yein bangun duduk lalu berkata, Lo ciampue, entah harus bagaimana aku membalas budi pertolongan lo ciampue. Jangan berkata demikian, Mungkin nanti aku membutuhkan tanganmu untuk melakukan sesuatu, ucapan bayangan itu berhenti sejenak. Kau makanlah dulu. Setelah kondisi badanmu pulih, barulah kita berbicara lagi, lanjutnya. Dalam waktu sekejap, bayangan kehijau-hijauan itu sudah hilang. Ciyok giok yein melihat ke arah meja, tampak sepiring nasi dan sepiring daging rusak. Dia memang telah merasa lapar, maka segera turun lalu menyantap makanan itu dengan lahapnya. Usai makan, dia kembali ke atas batu dan mulai menghimpun hawa murninya. Tiga hari berturut-turut, bayangan kehijau-hijauan itu mengantar makanan untuk Ciyok giok yein. Setelah lewat tiga hari kondisi badannya telah pulih. Dia mulai menghimpun hawa murninya lagi. Ketika membuka mata, tampak bayangan kehijau-hijauan itu sudah berada di tempat itu. Entah sejak kapan dia datang? Ciyok giok yein cepat-cepat turun. Ketika dia baru mau berlutut, mendadak merasa di hadapannya ada selapis tembok yang tak kelihatan menahan dirinya, sehingga membuatnya tidak bisa berlutut. Di saat bersamaan bayangan kehijau-hijauan itu berkata, Siah Hiap tidak usah memberi hormat. Silakan duduk dan mari kita bercakap-cakap. Ciyok giok yein tahu bahwa wanita itu mengerahkan semacam ilmu yang amat luar biasa dan itu membuatnya kagum bukan main. Budi pertolongan lociampoet tidak akan kulupakan selama-lamanya, katanya dengan hormat. Bayangan kehijau-hijauan itu duduk di kursi batu. Siapa suhu siah Hiap tanyanya? Beliau bernama Chui itu julukannya adalah Seng Ting Netko Aya. Lociampoet kenal suhuku aku pernah dengar, mohon tanya gelar lociampoet, aku tidak mau tersiar di dunia persilatan, maka alangkah baiknya tidak ku beritahukan. Setelah kau meninggalkan tempat ini, janganlah kau ceritakan tentang keadaan tempat ini, agar tidak menarik perhatian golongan hitam, aku pasti tidak akan menceritakannya, siapa namamu tanya bayangan kehijau-hijauan itu. Aku bernama Chiyok Gyok Yien, ketika aku berada di atas melihatmu, membuatku teringat akan seseorang, siapa yakin yang telah ku katakan padamu, Butek Taichu Siang Kuan Hua, Siang Kuan Hua Ya, sesungguhnya siapa dia-dia adalah Sin Kiong Tekun, majikan istana dewa. Kepandainya amat tinggi, boleh dikatakan tiada tanding di dunia persilatan. Dia berhati lurus dan amat baik terhadap siapapun. Dia berada di mana sekarang istana dewa berada di mana, aku pun tidak begitu jelas, Chiyok Gyok Yien berkata dalam hati, ketika berada di atas tebing, dia bergumah memanggil nama Siang Kuan Hua. Pasti mereka punya hubungan istimewa terdengar bayangan kehijau-hijauan itu berkata lagi, Sekarang aku akan menurunkan dua macam ilmu padamu, agar kau dapat keluar masuk jurang ini. Tapi kedua macam ilmu itu, tidak boleh digunakan untuk menghadapi musuh, kau harus ingat ya, aku tidak akan menggunakan kedua macam ilmu itu untuk menghadapi musuh, sahut Chiyok Gyok Yien. Bagus. Mari kita keluar rusai berkata, tampak bayangan kehijau-hijauan itu berkelebat keluar. Chiyok Gyok Yien segera mengikutinya dari belakang. Begitu sampai di luar, dia nyaris berseru kaget. Ternyata di atas kelihatan seperti mulut sumur, tingginya mungkin mencapai ribuan kaki. Kalau tidak bertemu wanita itu, tidak mati pun sulit baginya untuk keluar. Kecuali punya sepasang sayap seperti burung, barulah bisa terbang ke atas. Kalau tidak, jangan harap bisa keluar dari tempat tersebut. Bayangan kehijau-hijauan itu berdiri di hadapan Chiyok Gyok Yien. Kedua macam ilmu itu disebut Hwi Keng POU, ilmu langkah terbang. Perhatikanlah tampak bayangan kehijau-hijauan itu berkelebatan, mempertunjukkan Hwi Keng POU tersebut. Chiyok Gyok Yien terbelalak, karena ilmu tersebut amat aneh dan luar biasa, penuh gerakan-gerakan tak terduga. Walau Chiyok Gyok Yien amat cerdas, namun untuk menguasai ilmu Hwi Keng POU itu harus membutuhkan waktu tiga hari. Bagus, kau telah berhasil kata bayangan kehijau-hijauan itu. Chiyok Gyok Yien segera bertanya, apakah lo Chiyom POU masih ada petunjuk klien? Tanya Chiyok Gyok Yien. Bayangan kehijau-hijauan itu berpikir sejenak, setelah itu barulah menyaut. Kitab cucian yang berada di dalam bajumu, ku harap ditinggalkan di sini hati Chiyok Gyok Yien tersentak. Mengapa tanyanya tak tertahan? Kau tidak usah khawatir. Aku pikir berdasarkan kepandainmu sekarang, kemungkinan besar kau tidak sanggup menjaga kitab itu. Aku harap setelah kau berhasil memperoleh seruling perak, datanglah kemari belajar ilmu itu, dan aku pun ada sedikit urusan membutuhkan bantuanmu. Apakah kau bersedia membantuku mendengar itu Chiyok Gyok Yien segera merogohkan tangan ke dalam bajunya. Kitab cucian tersebut masih berada di dalam bajunya. Dia berkata dalam hati, apakah dia juga ingin belajar ilmu gintai cucian, seruling perak kitab cucian mendadak bayangan kehijau-hijauan itu berkata, kau tidak usah banyak curiga. Aku hanya menghendakimu kemari satu kali lagi, sebab aku punya sedikit urusan membutuhkan bantuanmu. Tapi itu pun setelah kau menguasai ilmu tinggi, barulah dapat menyelesaikannya. Kalau tidak, akan menimbulkan musibah dalam rimba persilatan, setelah mendengar apa yang dikatakan bayangan kehijau-hijauan itu, wajah Chiyok Gyok Yien memerah seketika. Dia segera mengeluarkan kitab cucian itu seraya berkata, Kalau begitu, mohon lo Ciam Puei baik-baik menyimpan kitab ini. Setelah aku berhasil memperoleh seruling perak, pasti segera kemari, bayangan kehijau-hijauan itu menerima kitab tersebut seraya berkata, Semoga kau berhasil tampak bayangan itu berkelebat, sudah masuk ke dalam ruang batu. Chiyok Gyok Yien bersiul panjang, kemudian tampak badannya mencelat ke atas. Ternyata dia telah menggunakan ilmu hui keng POU. Ilmu hui keng POU tersebut terdiri dari dua gerakan, yaitu gerakan terbang dan gerakan mendepak. Setelah badannya mencelat belasan depa, lalu kakinya mendepak dinding batu, seketika badannya meluncur ke atas seperti terbang dan cepatnya laksana kilat. Tak seberapa lama kemudian dia sudah sampai di atas tebing. Tanpa membuang waktu, dia langsung melesat pergi. Saat ini pakaian Chiyok Gyok Yien sudah tersobek sana-sini, boleh dikatakan menyerupai seorang pengemis. Akan tetapi wajahnya tetap tampan dan cerah. Sementara Seng Surya pun sudah mulai tenggelam ke ufuk barat. Sedangkan Chiyok Gyok Yien telah memasuki sebuah kota kecil. Dia menundukkan kepalanya memandang pakaiannya, memang sudah tidak karuhan. Karena itu, dia membeli satu setel pakaian. Setelah berganti pakaian, dia langsung berubah seperti putra hartawan. Chiyok Gyok Yien bermalam di penginapan, keesokan paginya baru berangkat ke Gunung Lyok Pansan. Kini dia harus cepat-cepat mencari Tiantong Lojin, untuk mengungkap rahasia potongan kain itu. Apabila tidak berhasil menemukan seruling perak, selama-lamanya dia tidak akan berhasil menuntut balas semua dendam itu. Gunung Lyok Pansan begitu luas. Harus ke mana dia mencari lembah Tiang Ching kok? Dia amat menyesal mengapa hari itu tidak bertanya. Jelas pada si Bongko Arak, jadi tidak usah membuang waktu mencari ke sana kemari. Namun dia yakin pasti berhasil mencari Tiantong Lojin, seperti halnya ketika ke Gunung Tiang Seng mencari Tian Lui Sian Seng, maka dia tidak merasa gugup sama sekali. Di saat dia sedang melesat, mendadak terdengar suara dari balik sebuah batu besar. Dia segera melesat ke atas batu besar itu lalu melongo ke bawah. Seketika berkobarlah hawa amarahnya, ternyata di bawah terdapat enam anggota perkumpulan Seng Yen Hwe sedang duduk-duduk di tanah. Di hadapan mereka tergeletak seorang gadis dengan posisi telentang. Gadis itu tak berpakaian sama sekali. Sepasang payudaranya menonjol ke atas, itu sungguh merangsang sekali. Sepasang macu gadis itu terpejam, kelihatannya seperti tidur pulas. Siapa yang melihat pasti tahu kalau gadis itu terkena obat bius. Chiyok Gyok Yei Entau apa yang akan dilakukan anggota-anggota perkumpulan Seng Yen Hwe itu. Sudah barang tentu membuat amarahnya semakin memuncak. Di saat dia baru mau meloncat turun, mendadak hatinya berkata mengapa aku tidak mencuri dengar apa yang akan dikatakan mereka karena itu dia batal meloncat turun, segera tengkurap di atas batu besar itu. Untung gadis tersebut, masih belum mereka nodai. Keenam anggota perkumpulan Seng Yen Hwe itu terus menatap sepasang payudara itu dengan tak berkedip, kemudian menatap ke bagian bawah tersebut. Tampak pula mereka menelan air liur, sepertinya ingin segera merangkak ke atas tubuh yang indah dan mulus itu. Setelah itu mereka saling memandang lalu menatap ke arah gadis itu lagi. Mendadak salah seorang dari mereka berkata, kita tidak boleh membuang-buang waktu, kalau begitu, harus bagaimana tanya yang lain. Anggota perkumpulan Seng Yen Hwe yang berbicara duluan itu menyaut. Aku akan mengemukakan satu usul, usul apa undi, undi NG caranya seperti care yang sering kita pakai, orang pertama yang menang, berarti dia berhak duluan. Sisa lima diundi lagi, yang menang berarti giliran kedua. Nah, dengan care demikian, kita tidak akan berebut, care ini memang tepat, tapi kalau dia dibawa pulang, jangan-jangan akan terjadi kerepotan, kerepotan apa kalau atasan memeriksa, ternyata gadis ini sudah tidak utuh, bukanlah, kita menculik gadis ini, yang penting dipersembahkan kepada tua bangka itu. Siapa yang akan memeriksa barang itu utuh atau tidak? Ya, kan apakah gadis itu tidak akan bicara kau memang bodoh? Dia sudah merasakan kenikmatan bagaimana mungkin akan bicara tentang itu. Bukanlah selanjutnya kita akan tinggal di dalam kuburan kalau begitu, mari mulai kita undi mereka bernam mulai mengadakan suatu pengundian. Akhirnya salah seorang menjadi pemenang. Akan tetapi seorang di antara mereka kelihatan tidak senang. Kerundian ini tidak adil. Kalian jangan lupa. Aku adalah pemimpin kalian berlima. Kalau aku tidak diberi kesempatan duluan. Hektometer yang menang itu diam saja, kelihatannya memang merasa segan terhadap pemimpinnya itu. Kemudian mereka berlima mulai mengundi lagi, sedangkan pemimpin itu akan memperkosa gadis itu duluan. Yang lain sudah usai mengundi, maka pemimpin itu berkata, Sekarang sudah beres, maka aku yang duluan. Setelah itu barulah giliran kalian, dia segera menanggalkan pakaian, lalu bagaikan macan kelaparan menerkam ke arah gadis itu. Di saat bersamaan terdengar suara bentakan mengguntur. Kau memang cari mampus tampak sesosok bayangan meluncur ke bawah bukan main cepatnya. Seketika terdengar suara jeritan yang menyayat hati, Tampak sesosok tubuh terpental beberapa depa, kemudian jatuh tak bangun lagi. Yang lain langsung memandang orang yang baru muncul itu dan seketika mereka berseru kaget. Kau ternyata orang yang baru muncul itu adalah Ciyok Giok Yien. Tidak salah, memang aku sahut Ciyok Giok Yien. Kegusaran Ciyok Giok Yien memang sudah memuncak. Maka dia langsung menyerang para anggota perkumpulan Ciyok Yien Hwe itu dengan pukulan Hang Lui Seng Chi yang jurus pertama. Bukan main dasyatnya serangan itu, menimbulkan angin yang menderu-deru. Terdengar suara jeritan yang menyayat hati. Tau-tau enam anggota perkumpulan Ciyok Yien Hwe itu telah tergeletak di tanah menjadi mayat. Keenam anggota perkumpulan Seng Yien Hwe itu belum sempat melampiaskan nafsu wirahi mereka, namun sudah binasa di tangan Ciyok Giok Yien. Ini sungguh tak terduga sama sekali. Setelah membinasakan keenam orang itu, Ciyok Giok Yien malah berdiri tertegun. Karena gadis itu telanjang bulat, tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba Ciyok Giok Yien teringat sesuatu, maka segera menggeledah baju mereka mencari obat penawar. Namun tidak menemukan obat penawar sama sekali. Itu membuatnya termangu-mangu di tempat, sungguh tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tentunya tidak boleh membiarkan gadis itu terus telentang di tanah dalam keadaan telanjang bulat, harus segera menolongnya. Akan tetapi Ciyok Giok Yien justru tidak tahu, gadis itu terkena obat bius jenis apa, lalu bagaimana membuatnya siuman. Lama sekali Ciyok Giok Yien berpikir, akhirnya manggut-manggut seraya berkata. Hanya mencari Tian Tong Lojin, karena itu dia segera membungkus tubuh telanjang itu dengan pakaian gadis itu sendiri, setelah itu digendongnya untuk dibawa pergi. Ketika melanjutkan perjalanan, hidungnya mencium aroma tubuh gadis yang amat harum. Itu membuat pikirannya menerawang. Mendadak dia tersentak sadar dan mengingatkan dirinya sendiri. Ciyok Giok Yien, sedemikian tipis tenaga ketenangan. Kalau kau terus seperti itu masa depanmu amat bahaya sekali. Setelah tersentak sadar dan mengingatkan dirinya sendiri, pikiran Ciyok Giok Yien sudah tidak menerawang lagi. Namun dalam gendongannya adalah seorang gadis cantik, maka tidak mengherankan kalau hatinya tetap berdebar-debar. Tanpa sadar dia menundukkan kepala memandang wajah gadis itu. Memang cantik dan bibirnya juga seperti sedang menyunggingkan senyuman. Itu membuat Ciyok Giok Yien menjadi kehilangan kesadarannya. Namun seketika dia baru mau menciumnya, mendadak terdengar suara dengusan dingin. Hektometer betapa terkejutnya Ciyok Giok Yien. Dia segera menengok kesekelilingnya, tapi tidak tampak seorang pun. Dengusan dingin itu justru membuatnya tersadar, tidak berani memandang. Wajah gadis itu lagi, langsung mengerahkan ginkangnya melesat ke dalam sebuah lembah. Setelah melesat ke dalam lembah, justru melihat dinding batu di sisi kiri dan kanan, warnanya kehijau-hijauan. Hati Ciyok Giok Yien tergerak dan membatin. Jangan-jangan ini adalah lembah tiang cingkok tak seberapa lama kemudian di depan matanya tampak sebidang tanah yang berlumut hijau. Lembah tiang cingkok serunya tak tertahan. Dia langsung melesat ke tanah yang berlumut hijau itu. Dia berjalan di situ sambil memandang ke depan. Terlihat pula rumput hijau yang pendek-pendek, dan beberapa tumpuk batu sebesar-besar kepalan. Dia tidak begitu memperhatikan semua itu, melainkan terus berjalan ke dalam tumpukan batu itu. Tak disangka ketika kakinya baru menginjak ke dalam, dia merasa terkurung di dalam puncak-puncak gunung yang amat tinggi. Keadaan di tempat itu menjadi seperti di dalam jurang maut. Di saat bersamaan, dia segera mencelat ke atas, ke arah teling sebelah kiri. Di saat merosot turun dia terbelalat, ternyata di situ terdapat pohon-pohon besar. Dahan pohon bergerak-gerak terhembus angin, menimbulkan suara. Kre-ek! Kre-ek! Suara itu kedengaran amat menyeramkan sehingga membuat sekujur badan Ciyok Giok Yien menjadi merinding. Di saat bersamaan dia pun melihat banyak bayangan seperti roh halus bergentayangan di situ, menyebabkan matanya menjadi berkunang-kunang. Ciyok Giok Yien bersiun menyaring. Seketika bayangan-bayangan roh halus itu sirna entah kemana. Namun saat ini Ciyok Giok Yien justru berada di dalam rimba yang dipenuhi pohon-pohon besar yang tak terhitung jumlahnya. Dia tahu bahwa kini dirinya berada di dalam sebuah formasi aneh, percuma kalau menerobos ke sana kemari. Oleh karena itu dia sendiri diam di tempat, kemudian berseru nyaring. Kalau tempat ini adalah lembah Tiang Cingkok, pasti adalah tempat tinggal Tiang Tong Lociampue. Aku Ciyok Giok Yien ke. Mari mohon bertemu suara seruannya berkumandang kemana-mana, tapi tidak terdengar sahutan sama sekali. Mendadak Ciyok Giok Yien berseru lagi. Kalau Lociampue tidak ingin menemuiku, tidak jadi masalah. Tapi di tengah jalan aku menyelamatkan seorang gadis dari tangan para penjahat. Kini masih dalam keadaan pingsan, kelihatannya seperti terkena semacam obat dius. Mohon Lociampue sudi menolongnya seusai Ciyok Giok Yien berseru, sekonyong-konyong terdengar suara desiran angin. Di saat bersamaan dia pun merasa serasang tangannya menjadi ringan, ternyata gadis yang digendongnya telah hilang. Ciyok Giok Yien tersentak, dan langsung membentak. Kalau punya kepandaian cepat perlihatkan, belum juga Ciyok Giok Yien usai membentak, sudah merasa serangkum angin pukulan menerjang ke arahnya. Ciyok Giok Yien mencelat ke belakang secara refleks, lalu memandang ke depan. Tampak sepasang matanya terbelalak, ternyata pemandangan tadi telah sirna. Di hadapannya berdiri seorang tua yang rambut, jenggot dan sepasang alisnya putih bagaikan salju. Tangannya menjinjing gadis itu, matanya menatap Ciyok Giok Yien dengan tajam. Bocah, siapa kau bentaknya dengan dingin? Begitu menyaksikan sikap orang tua berambut putih yang amat kasar itu, timbulah keangkuhan Ciyok Giok Yien. Siapa kau sahut Ciyok Giok Yien dengan dingin pula? Seketika sepasang mata orang tua berambut putih menyorot lebih tajam. Lohu bertanya padamu bentaknya lagi. Ciyok Giok Yien telah lupakan tujuannya ke tempat ini, sehingga bersikap lebih angkuh. Mengapa aku harus menjawab pertanyaanmu orang tua berambut putih mendengus? Hektometer. Bocah, aku akan kembali baru menghajarmu usai berkata, orang tua itu melesat pergi. Ciyok Giok Yien segera membentak. Berhenti akan tetapi, orang tua itu telah tidak kelihatan. Ciyok Giok Yien memang bersifat keras dan angkuh. Seharusnya dia tidak boleh berlaku demikian kasar terhadap orang tua itu. Nernun dia justru tidak dapat memastikan orang tua itu tiang tong lojin atau bukan, maka mengambil keputusan untuk bertarung dengannya. Oleh karena itu dia tetap berdiri di tempat, menunggu datangnya kembali orang tua berambut putih. Berselang beberapa saat kemudian, terdengar suara siulan yang amat nyaring, lalu tampak sesosok bayangan berkelebat. Dalam sekejap bayangan itu sudah berada kira-kira satu dipadi hadapan Ciyok Giok Yien. Siapa bayangan itu? Tidak lain adalah orang tua berambut putih. Bocah, dari mana kau membawa gadis itu kemari bentaknya sambil menatap Ciyok Giok Yien dengan tajam? Apa hubunganmu dengan dia Ciyok Giok Yien? Balik bertanya. Dia adalah putriku. Mohon tanya lo Ciam Pue adalah tiang tong lojin. Tidak salah aku Ciyok Giok Yien. Aku tidak bertanya namamu. Yang kutanyakan adalah dari mana kau membawa putriku kemari? Bagaimana dia tidak berpakaian sama sekali? Kalau kau tidak menjelaskan, jangan harap dapat meninggalkan tempat ini. Ciyok Giok Yien tidak menyangka tiang tong lojin bersikap begitu kasar, bahkan berperasangka buruk pula terhadapnya. Namun demi membersihkan dirinya, dia menekan hawa gusarnya. Putri lo Ciam Pue ditangkap oleh beberapa anggota perkumpulan Seng Yen Hwe, sahutnya. Perkumpulan Seng Yen Hwe tanya tiang tong lojin tak tertahan. Tidak salah, dengarlah dulu Ciyok Giok Yien segera menutur tentang kejadian itu. Ketika para penjahat itu ingin menodai putri lo Ciam Pue, kebetulan aku melewati tempat itu, kemudian kubunuh mereka berenam. Tapi putri lo Ciam Pue masih dalam keadaan tak sadarkan diri. Sedangkan aku tidak tahu dia terkena obat bius jenis apa, maka aku membawanya kemari. Salahkah aku menyelamatkannya siapa bilang kau salah? Sekarang kau harus bagaimana membereskannya bentak tiang tong lojin. Perkataan tiang tong lojin yang tiada ujung pangkalnya itu membuat Ciyok Giok Yien tertegun. Aku tentu kau ada urusan apa dengan diriku bocah. Kau masih berani berpura-pura di hadapan lo lu. Ciyok Giok Yien betul-betul kewalahan menghadapi tiang tong lojin yang bicara tak pakai aturan itu. Harap lo Ciam Pue memberi penjelasan sahutnya dingin. Aku bertanya lagi, dalam hal hubungan apa lelaki boleh melihat tubuh seorang gadis sulit dikatakan? Gadis kecil ketika mandi, sudah barang tentu kedua orang tuanya akan melihat, belum usai Ciyok Giok Yien berkata, wajah tiang tong lojin sudah tampak gusar. Aku tidak bertanya tentang hubungan orang tua dengan anak bentaknya sengit. Ciyok Giok Yien tertegun. Dia memang kurang pengalaman, maka tidak tahu akan maksud tiang tong lojin. Kalau begitu, apakah hubungan suami istri tiang tong lojin mengangguk itu baru betul dia tampak berpikir sejenak. Putriku bernama Tung Yun, sekarang ku jodohkan denganmu. Kau mau bilang apalagi Ciyok Giok Yien terbelalak? Sambil menyurut mundur tiga langkah dia menyahut dengan perlahan-lahan. Ini, ini mana boleh mengapa aku menyelamatkannya, tidak bermaksud menerima imbalan apapun, kau telah melihat tubuhnya. Aku melihat tubuhnya, itu belum tentu harus memperisterinya, kau tidak mau, kau harus mau mendengar itu, gusarlah Ciyok Giok Yien. Mana ada perjodohan yang dipaksa katanya lantang. Tiang tong lojin maju tiga langkah seraya membentak. Kau berani menolak Ciyok Giok Yien tidak menyangka akan terjadi hal tersebut, maka dia menyahut lantang. Tidak mau bocah, sungguh besarnya limu tiang tong lojin maju selangkah lagi. Lohu bertanya padamu, siapa berani menjamin bahwa bukan kau yang melakukan itu? Hektometer. Kau sengaja menangkapnya, lalu membawanya kemari seakan menaruh budi pada ku Ciyok Giok Yien tertegun dituduh berbuat seperti itu. Loh Ciyampo E, sesungguhnya Ciyok Giok Yien ingin mencacinya, namun batal melontarkannya. Bagaimana Loh Ciyampo E sedemikian tidak pakai aturan? Apakah Loh Ciyampo E telah pikun lanjutnya? Sepasang mata, tiang tong lojin menyorot tajam. Lohu akan memaksamu harus mau, bentaknya. Tidak mau. Tidak mau teriak Ciyok Giok Yien sekeras-kerasnya. Wajah tiang tong lojin berubah bengis. Kalau kau tidak mau, berarti aku tidak akan mengampunimu katanya sepatah demi sepatah. Sambil melancarkan serangan. Ciyok Giok Yien tersentak. Ketika dia baru mau menangkis, mendadak terdengar suara seruan. Ayah, jangan tiang tong lojin langsung mundur sambil mendengus dingin. H.M.M. Anak Yun, kau jangan tulut campur. Aku harus menghajarnya usai berkata, tiang tong lojin maju lagi. Tampak sesosok bayangan melayang turun di tengah-tengah mereka, ternyata adalah Tung Yun. Ayah jangan marah dulu, aku ingin bertanya padanya, katanya merdu. Tiang tong lojin melototi Ciyok Giok Yien, lalu menyurut mundur beberapa langkah. Sedangkan Tung Yun maju ke hadapan Ciyok Giok Yien sambil berkata dengan lembut. Ciyok telah menyelamatkan diriku, selama nyatakan ku lupakan budimu. Ayahku bersifat aneh, mohon jangan Ciyok Giok Yien. Kalau Ciyok sudah tiada urusan lain, lebih baik cepat-cepat meninggalkan tempat ini. Budi pertolonganmu, aku pasti membalasnya kelak, gadis itu memang cantik sekali. Maka tidak mengherankan kalau hati Ciyok Giok Yien tergerak. Namun dia sudah punya tunangan, mana boleh. Karena itu dia berkata dengan suara rendah pula. Nona Tung, aku sudah punya tunangan, maka tidak bisa mengabulkan permintaan ayahmu. Aku mohon maaf, dan harap Nona tidak menyalahkanku. Gadis cantik itu memandangnya. Aku tidak menyalahkanmu, lagi pula urusan ini tidak bisa dipaksa. Cepatlah kau pergi agar ayahku tidak sampai merepotkanmu lagi. Dia bermaksud baik, tapi Ciyok Giok Yien justru tidak bisa segera pergi. Aku ada urusan ingin mohon bantuan ayahmu. Urusan apa berhubungan dengan sepotong kain? Sepotong kain ya, ada apa potongan kain itu? Karena potongan kain itu menyangkut asal usulku, Tung Yun, terbelalak menatap Ciyok Giok Yien seraya bertanya. Ada urusan begitu Ciyok Giok Yien mengangguk. Ya, Tung Yun berpikir sejenak. Berikan potongan kain itu padaku, aku akan bertanya pada ayahku. Ciyok Giok Yien mengeluarkan potongan kain seraya berkata, inilah potongan kain yang kemaksudkan. Tung Yun menerima potongan kain tersebut lalu berbisik. Kau tunggu sebentar. Gadis itu membalikan badannya lalu berjalan mendekati ayahnya. Sepasang bola matanya berputar-putar sejenak, kemudian dia berkata dengan lirih. Ayah telah mengambil keputusan itu, tidak boleh diganggu-gugat. Pokoknya dia harus memperisterimu bentak Ciyang Tong Lojin. Air muka Tung Yun berubah, kemudian dia berkata dengan air mata berlinang-linang. Ayah tidak takut akan ditertawakan kaum merimba perselatan Ciyang Tong Lojin tertegun. Apa yang harus ditertawakan kaum merimba perselatan akan mengatakan ayah memaksa orang menikah denganku. Kalau begitu, apakah aku masih punya muka menemui orang? Lebih baik aku mati saja, Ciyang Tong Lojin tampak tertegun lagi. Menyaksikan itu, Tung Yun segera berkata lagi. Dia bermaksud baik, lagi pula dia telah menyelamatkan diriku dari tangan para penjahat. Kalau tidak, apakah aku masih bisa bertemu ayah? Tung Yun berkata, Tung Yun menangis terisak-isak. Air mata wanita memang merupakan senjata yang amat ampuh. Begitu Tung Yun menangis, hati Tiyang Tong Lojin pun menjadi lunak. Namun mendadak orang tua berambut putih itu menghempas kakinya. Seraya berkata, biar ayah berpikir sebentar. Tung Yun khawatir kalau-kalau ayahnya akan berubah. Pikiran, maka dia cepat-cepat berkata, ayah, dia kemari ingin mohon bantuan. Bantuan apa dia memiliki sepotong kain, menyangkut asal-usulnya. Maka jauh-jauh dia kemari menemui ayah, agar mengungkap rahasia kain potongan itu. Mungkin, Tiyang Tong Lojin memutuskan perkataan Tung Yun, potongan kain. Apa Tung Yun memperlihatkan potongan kain tersebut? Ini, ayah Tiyang Tong Lojin menerima potongan kain itu, lalu diperhatikannya dengan matlah, tak berkedip. Setelah itu tampak keningnya berkerut-kerut sedang berpikir keras. Saat ini, dia sudah tidak memikirkan urusan putrinya, karena perhatiannya tercurah pada potongan kain itu. Kelihatannya dia amat tertarik. Ciyok Giyok Yeen yang melihat dari jauh hatinya berdebar-debar tegang. Tak diragukan lagi Tiyang Tong Lojin juga mengalami kesulitan memecahkan rahasia potongan kain itu. Apabila orang tua berambut putih itu tidak dapat mengungkap rahasia potongan kain tersebut, berarti selamanya tak dapat diungkapkan. Beberapa saat kemudian mendadak Tiyang Tong Lojin melemparkan kain itu sambil membentak dengan sengit. Mana loho punya waktu mempedulikan urusan lo? Cepat enyah Ciyok Giyok Yeen menyambut potongan kain itu sambil menyahut dengan gusar. Kau cuma bernama kosong Ciyok Giyok Yeen ingin melesat pergi. Sekonyong-konyong tiang. Tong Lojin membentak berbagaikan guntur. Berhenti Ciyok Giyok Yeen membalikan badannya lalu bertanya dengan dingin. Masih ada urusan apa Tiyang Tong Lojin tertawa gelap seraya berkata, seandainya loho bernama kosong, lihat siapa yang sanggup mengungkapnya, aku pasti dapat menemukan orang yang mampu mengungkap rahasian potongan kain ini. Dia tidak mempedulikan tiang Tong Lojin lagi, sebab khawatir kalau-kalau orang tua berambut putih itu akan mendesaknya menikah dengan Tung Yun. Maka dia segera melesat pergi dengan wajah gusar. Setelah Ciyok Giyok Yeen melewati puncak gunung, mendadak terdengar suara merdu di belakangnya. Tunggu sebentar, cuan Ciyok Giyok Yeen segera berhenti sekaligus membalikan badannya. Tampak Tung Yun sedang melesat ke arahnya. Ginkang gadis itu cukup tinggi, sehingga dalam sekejap sudah berada di hadapan Ciyok Giyok Yeen. Nona ada petunjuk apa tanya Ciyok Giyok Yeen dingin. Tung Yun menatapnya sejenak, kemudian berkata dengan perlahan-lahan. Ayahku bersikap kasar padamu, aku sungguh merasa tidak enak itu tidak apa-apa. Nona kemari hanya karena urusan itu? Bukan, lalu karena urusan apa potongan kain itu, Ciyok Giyok Yeen tertegun. Memangnya kenapa potongan kain itu kau harus memperoleh bukeng sui, air tanpa akar, bukeng sui ya. Apa yang disebut bukeng sui mungkin potongan kain itu harus direndam dalam air tanpa akar itu, barulah dapat diketahui rahasianya, sampai jumpa Tung Yun segera melesat pergi. Terima kasih atas petunjuk Nona seru Ciyok Giyok Yeen dengan lantang. Usai berseru, dia justru berdiri termangu-mangu. Tidak menyangka sama sekali, potongan kain tersebut berhubungan pula dengan air tanpa akar. Ini sungguh merupakan hal aneh. Memang banyak hal aneh di dunia persilatan, sulit untuk diduga. Ciyok Giyok Yeen terus berpikir. Asal usulnya diketahui Tiong Ciyusin Ie, mengapa tidak mau memberitahukan dari dulu? Sebelum meninggal, kakek tua itu cuma berpesan agar Ciyok Giyok Yeen pergi ke gunung Chong Lemsan mencari Ken Haikian. Namun Ken Haikian justru dibunuh oleh orang yang menyamar sebagai dirinya. Kemudian muncul Ciyok Giyok, akhirnya Ciyok Giyok mati di tangan Siyosin Sanjin Limong Pai, cuma meninggalkan potongan tersebut. Sedangkan potongan kain itu harus direndam dengan air tanpa akar, lalu harus mencari kemana Bu Keng Sui itu. Kalau Bu Keng Sui itu kepunyaan orang lain, bagaimana mungkin orang itu akan memberikannya? Ciyok Giyok Yeen yakin bahwa Bu Keng Sui merupakan benda pusaka, tidak gampang memperolehnya. Lama sekali Ciyok Giyok Yeen berpikir, akhirnya Dila membanting kakinya Seraya berkata sengit. Bagaimana nanti saja kemudian dia melesat pergi dalam perjalanan dia terus berpikir mana yang harus dituju. Mendadak timbul suatu niat dalam hatinya, ternyata dia ingin menuju kuil Yahling Si yang pernah didatangi oleh Siyok Bin Sanjin Limong Pai. Kini apa salahnya pergi ke kuil itu melihat-lihat, lalu berangkat ke Gunung Kijiausan tempat markas Tai Kek Bun untuk menengok Sehiong Yang, tunangannya. Biar bagaimanapun harus mencari suatu tempat untuk tempat tinggalnya, tidak bisa selamanya menumpang di rumah orang. Seusai berpikir demikian, barulah Ciyok Giyok Yeen melesat pergi laksana kilat, menuju kuil Yahling Si. Hari sudah mulai gelap, namun kuil tersebut sudah berada di depan. Suasana di sekitar kuil itu sunyi senyap, tidak terdengar suara orang. Ciyok Giyok Yeen khawatir kalau-kalau di depan kuil terdapat anggota perkumpulan Seng Yen Hwe, maka dengan waspada dia mengerahkan ginkangnya untuk meloncati tembok lalu melesat ke dalam kuil itu. Dari ruang dalam hingga beberapa kamar, sama sekali tidak menemukan seorang pun, bahkan kelihatannya kuil itu tidak pernah dihuni orang. Ciyok Giyok Yeen mengerutkan kening berpikir, mungkin kuil ini merupakan tempat pijakan sementara bagi Xiaobin Sanjin Limong Pai tempoh hari. Setelah berpikir demikian, dia pun ingin mendadak terdengar suara yang amat lirih, dengar-dengar waktu hari raya malam itu, suara lirih itu berasal dari ruangan depan. Ciyok Giyok Yeen segera melesat ke ruangan itu, namun sudah tidak terdengar apa-apa lagi. Beberapa saat kemudian terdengar suara lirih itu berkata, Kita di sini melakukan sesuatu yang menyenangkan tanpa diketahui siapapun, mengapa tidak boleh? Yang penting jangan menyianyikan kesempatan ini, terdengar suara bentakan nyaring, yaitu suara seorang gadis. Kalian semua memang kodok-budok yang ingin makan daging angsa. Dasar tak tahu diri terdengar suara lelaki. Tok ayah hari ini memang ingin menikmati tubuhmu, Ciyok Giyok Yeen sudah mendengar jelas dari mana asal suara, ternyata berada di bawah lantai. Apakah di bawah lantai terdapat ruang rahasia? Mendadak terdengar suara plak kemudian terdengar pula suara jeritan, yang disusul oleh suara rintihan. Jelas sama-sama terluka. Mendadak Ciyok Giyok Yeen melihat di dinding ruangan itu terdapat sebuah titik hitam yang mencurigakan. Dia segera mendekati dinding itu kemudian menekan titik hitam tersebut. Di saat bersamaan terdengar suara kereek. Ternyata bagian lantai di ruangan itu terbuka sedikit, namun di dalam agak gelap. Ciyok Giyok Yeen mengerahkan Wee Kangnya lalu melongok ke dalam. Sebelum dia melihat jelas, sekonyong-konyong dari dalam melesat keluar sosok bayangan, ternyata seorang anggota perkumpulan Seng Yen Wee, karena bajunya bersulam sepasang burung walet. Ketika melihat Ciyok Giyok Yeen, anggota perkumpulan Seng Yen Wee itu tampak tertegun. Bocah, siapa kau bentaknya? Ciyok Giyok Yeen, anggota perkumpulan Seng Yen Wee itu berseru tak tertahan. Apa? Omong kosong rupanya dia telah mendengar tentang Ciyok Giyok Yeen yang terpukul ke dalam jurang maut. Di saat dia berseru kaget, terlihat lagi dua anggota perkumpulan Seng Yen Wee melesat keluar dari bawah lantai. Ciyok Giyok Yeen amat mendendam terhadap para anggota perkumpulan Seng Yen Wee maka dia langsung menyerang ketiga orang itu dengan totokan mematikan. Terdengar suara jeritan, ketiga orang itu telah tertotok, roboh tak bisa bangun lagi. Setelah membinasakan ketiga orang itu, Ciyok Giyok Yeen segera meloncat ke dalam lantai yang terbuka itu. Ketika sepasang kakinya menginjak dasar, mendadak terdengar suara rintihan dari sebuah ruang batu dan tampak pula cahaya menyorot keluar. Ciyok Giyok Yeen bergerak cepat melesat ke dalam ruang batu itu dan terbelalak begitu masuk ke dalam. Ternyata di lantai ruang batu itu tergeletak sosok mayat. Bajunya bersulam sepasang burung wale telah berlumuran darah, bahkan kepala mayat itu pun telah wancur. Tentunya mayat itu anggota perkumpulan Seng Yen Hoi'e. Di sudut ruang batu itu juga tergeletak seorang wanita berpakaian hitam. Mulutnya mengeluarkan suara rintihan, pertanda dia telah terluka parah. Dia tergeletak menghadap ke dalam, maka Ciyok Giyok Yeen tidak dapat melihat wajahnya. Ciyok Giyok Yeen mendekati wanita itu dan begitu melihat seketika juga berseru kaget. Kau sungguh di luar dugaan, ternyata Ciyok Giyok Yeen pernah bertemu wanita berpakaian hitam ini di kuil Cak Ong Bilyo. Pada waktu itu gadis tersebut juga dalam keadaan terluka. Tak disangka wanita berpakaian hitam ini adalah anggota perkumpulan Seng Yen Hoi'e juga. Ketika Ciyok Giyok Yeen berseru kaget, wanita berpakaian hitam itu terkejut oleh seruannya dan segera memandang ke arah Ciyok Giyok Yeen. Sepasang matanya tampak suram. Kau, serunya lemah. Dia tidak tahu nama Ciyok Giyok Yeen, karena ketika bertemu, dia tidak menanyakan namanya. Ciyok Giyok Yeen mendengus. Hektometer. Memang aku, tak terdugakan tiba-tiba wanita berpakaian hitam itu membuka mulut. Waah darah segar menyembur keluar dari mulutnya, setelah itu dia berkata dengan lemah sekali. Bukankah kau adalah Ciyok Giyok Yeen yang selalu menentang perkumpulan Seng Yen Hoi'e? Kami tidak salah sahut Ciyok Giyok Yeen dengan dingin. Tahukah kau siapa aku? Kau adalah wanita busuk yang tak tahu diri wanita berpakaian hitam. Tersenyum getir, katamu memang benar. Demikian diriku, dia menarik nafas dalam. Tetapi ku beritahukan, namaku Kiyok San, tugasku di perkumpulan Seng Yen Hoi'e adalah menjaga semacam barang yang amat rahasia, hati Ciyok Giyok Yeen tergerak, barang apa itu Kiyok San tidak menyahut, melainkan berkata lain. Tak ku sangka mereka begitu jahat, ingin menodai diriku. Salah seorang itu telah ku binasakan, tapi orang itu telah berhasil memutuskan nadi di jantungku, dia berhenti sejenak kemudian melanjutkan. Setelah kejadian ini aku sudah tidak bisa bernaung di bawah perkumpulan Seng Yen Hoi'e lagi, dia menatap Ciyok Giyok Yeen. Di kuil Ciyok Giyok Yeen, kau telah menyelamatkan nyawaku, pada waktu itu aku tidak tahu kau adalah anggota perkumpulan Seng Yen Hoi'e, kata Ciyok Giyok Yeen dingin. Kalau tahu aku pasti akan menambah satu pukulan lagi untukmu, sekarang masih belum terlambat, terus terang, aku tidak akan mengampuni setiap anggota perkumpulan Seng Yen Hoi'e, mendadak mulut Ciyok San menyemburkan darah segar lagi, setelah itu dia berkata lirih. Sekarang kau boleh turun tangan, aku akan menunggu kau pulih dulu bentak Ciyok Giyok Yeen. Kemudian dia menatap Ciyok San tajam. Katakan, barang apa yang kau jaga itu akan tetapi Ciyok San tidak menyahut, melainkan memejamkan matanya, kelihatannya seperti sudah mati. Hati Ciyok Giyok Yeen tersentak kemudian berkata dalam hati, aku tidak boleh membiarkannya mati, harus tanya dia menjaga barang apa, Ciyok Giyok Yeen segera duduk lalu memegang tangan wanita berpakaian hitam. Tangan wanita itu dirasakannya amat dingin, namun di tenggorokannya masih terdapat sedikit nafas. Karena itu dia segera menghimpun hawa murninya lalu disalurkan ke dalam tubuh Ciyok San berselang beberapa saat kemudian, nafas Ciyok San mulai lemah, sepasang matanya tetap tertutup rapat. Ciyok Giyok Yeen segera menyalurkan hawa murninya lagi ke dalam tubuh Ciyok San dan tak seberapa lama kemudian sepasang metu Ciyok San terbuka perlahan-lahan. Bibirnya bergerak-gerak beberapa kali, akhirnya terlontar juga beberapa kata. Mengapa, kau, membuatku, siuman Ciyok Giyok Yeen tau ajal Ciyok San hampir tiba? Maka dia berkata lembut. Kau menjaga suatu barang penting perkumpulan Seng Yen Hoi E. Seandainya kau ingin berbuat baik terhadap dunia persilatan dan meninggalkan nama harum, Bukanlah lebih baik kau serahkan barang itu padaku tiba-tiba dia teringat sesuatu, Maka segera bertanya, sebetulnya ada apa waktu hari raya di malam itu? Tadi aku mendengar pembicaraan mereka, Ciyok San balik bertanya dengan suara lemah seakan bergumam. Apakah, aku, harus, mengatakannya kau harus mengatakannya padaku? Aku tahu pada dasarnya kau berhati baik. Cuma kau terpengaruh sehingga terjerumus ke dalam perkumpulan itu, Ciyok Giyok Yeen menatapnya, demi meninggalkan nama harumu, Kau harus mengatakannya padaku, Kening Ciyok San tampak berkerut-kerut, kelihatannya seperti serba salah. Akan tetapi akhirnya dia berkata, Baik, ku beritahukan, padamu, Ciyok Giyok Yeen segera memegang tangannya seraya berkata, Katakanlah mendadak tampak air matu Ciyok San meleleh. Ciyok Giyok Yeen cepat-cepat menghapus air matanya, Apakah hari ini, tanggal, Tanya Ciyok San tersendat-sendat. Hari ini tanggal 2 bulan 5, Sahut Ciyok Giyok Yeen. Kalau, begitu, masih, ada, 3, hari, maksudmu di, Di dalam, bajuku, terdapat, selembar, daftar, nama, tolong, Ambilkan Ciyok Giyok Yeen segera merogohkan tangannya ke dalam baju Ciyok San Untuk mengeluarkan selembar kertas. Terdengar suara Ciyok San semakin lemah. Tepatnya, tanggal 5, bulan 5, turun, tangan, di tengah, malam, Membunuh, para ketua, partai, agar, mereka, menyerah, pada, perkumpulan. Seng, Yen, bibir Ciyok San sudah tidak bergerak, Ternyata wanita berpakaian hitam itu telah meninggal. Sedangkan Ciyok Giyok Yeen terkejut bukan main mendengar itu. Dia cepat-cepat memaparkan kertas itu, Ternyata di dalamnya tercantum nama 8 partai besar dunia persilatan. Apabila perkumpulan Seng Yen Hwee berhasil membunuh para ketua partai tersebut, Bukankah dunia persilatan akan dikuasai perkumpulan Seng Yen Hwee? Kini cuma tinggal 3 hari, Kalau hanya dirinya sendiri yang pergi memberitahukan kepada para ketua partai itu, Tentunya akan terlambat. Karena itu dia tidak mau membuang-buang waktu, Segera melesat ke arah gunung Cong Lemsan mendadak ada 3 sosok bayangan melayang turun.